Ini COVID-19, itu kalau dilihat dari kematian, itu tidak seberapa banyak. Cuma penularan yang sangat cepat, sangat bisa. Nah, makanya itu saya pun dari grup Mas Bion, itu juga ada protokol kesehatan manajer. Di kantor ada, di pabrik juga ada, di bank juga ada. Nah, sehingga itu mengamasi COVID-19 ini, supaya menyetop penularan. Pak Alim, Mas Bion Group ini kan memang cukup baik dari sisi ekspor, dan banyak sekali juga negara-negara saat ini juga sedang mengalami kondisi krisis. Nah, pada masa sekarang, mungkin di tengah tekanan rupiah juga yang terjadi, seperti apa tekanan dari nilai ekspor yang dialami juga oleh Mas Bion Group sendiri secara keseluruhan, Pak Alim? Ya, kalau bicara mengenai ekspor, kita masih ada ekspor. Cuma ekspornya di Amerika sendiri, di Eropa sendiri, itu ada COVID-19, ekonominya juga terpukul di sana. Sehingga dulunya mereka terbuka LC at site, sekarang ini mereka minta LC-nya 45 hari. Sehingga di sana lah, untuk pabrik yang aluminium ini memerlukan modal yang lebih besar. Modal kerja yang lebih besar. Tapi, soal keseluruhan, sangat-sangat bagus. Masih oke. Masih cukup banyak produk-produk yang di ekspor begitu keluar, dan negara-negara tujuan mana saja sebenarnya yang masih cukup terbuka terhadap produk-produk? Kita ekspor itu aluminium sheet, aluminium foil, masih banyak sekali. Menurutnya, dalam hal, omsetnya kalau dibandingkan tahun yang lalu, kita berkurang separoh. Nah, justru itu kita juga bagaimana penghebatan, kita pansion dinikah separoh orang. Nah, sehingga dalam hal ongkos kita bisa tekan, terus juga dalam hal omset itu kurang separoh pun masih ada sedikit keuntungan di sana. Tapi sampai dengan saat ini, ini masih terus terjaga begitu ya Pak, walaupun memang mungkin ada beberapa yang harus diefisiensikan, tetapi masih cukup baik dalam hal ekspor begitu, ataupun pemasaran di dalam negeri sendiri nih Pak Alim? Ya, keadaan, ya memang kita harus tekuni, kita harus di front yang depan, supaya kita mengalami, juga mengetahui, juga mendalami, sehingga gerak-gerik. Yang penting kita, keuangan pertama yang kita jaga betul-betul. Terima kasih telah menonton!